Apa pertanyaannya? Dari tadi kan saksi sudah dilakukan dari Amrkul Recep, ada pada minggu depan kecana mau menjelaskan saksi dari siapa aja? Ada beberapa orang saksi lagi yang harus kita ajikan. Pada minggu, kita langsung dipanggil, tetapi berhalangan. Nah, rencananya minggu depan itu akan berperiksa. Seperti saksi di bekas petanggat itu, tersisa sekitar 6 orang saksi lagi. Kita datang kan, minggu depan datang. Kalaupun tidak datang minggu depan, karena saksi pada waktu di memberikan petanggat di POM sudah disumpah, akan kami bacakan nanti ke RASIS. Saksinya dengan korban yang laki-laki ini belum meninggal ya Pak pada saat itu? Iya, kami memastikan kepada ini sekarang apakah korban ini pada waktu dibuang sudah meninggal, atau masih jalan kadang pingsan, atau sudah meninggal dunia. Karena kan peristiwa terjadi sekitar jam 15.00. Sementara dari jadah beberapa saksi kemarin, dikatakan bahwa sekitar jam 20.00. Jadi, ada jeda waktu selama lima jam sampai lima jam setengah, dan ada tiga orang terdakwa di dalam satu mobil. Nah, inilah yang kita cari kaitannya dengan rencana pembunuhan yang akan dilakukan. Tadi Ali sudah menyampaikan bahwa ada sedia pasir memiliki tengkorokan sama di paru, ini menyatakan bahwa pada waktu dibuang, polisi korban masih dalam keadaan pingsan. Itu mendukung dapuan yang akan dilakukan apa yang akan dilakukan? Berencana lah kan. Nah, yang primer, kita kalau membuktikan yang primer dulu, baru nanti subsidernya. Yang nanti Kamis ini akan dipanggil lagi saksi ini untuk masak lagi, Pak? Iya, saksi-saksi yang belum kita panggil, yang ada dalam rakuan kita panggil orang lagi. Untuk ahlinya masih dipanggil lagi? Untuk ahlinya cukup. Tapi, apabila nanti penasihat hukum juga akan mengadirkan ahlinya, tentu ada izin dari yakin ketua nantinya. Nah, ini semua saksi bakta ya? Saksi bakta. Luka-luka dan juga kemarin ditemukan, apabila korban laki-laki ini kejadiannya tidak dibuang ke sungai, nah, untuk mempossibilitas tingkat kehidupan korban ini bagaimana kalau melihat dari ini? Bisa, karena dia hanya petang linier aja ya. Orang perdaraan di otak aja menunggu proses lama untuk baru meningkat. Apalagi ini baru hanya petang linier aja. Jadi dia kalau cepat dibalang aja bisa. Berarti tadi jangka waktu dari kecelakaan hingga dibuang itu 6 jam itu masih dalam kondisi hidup? Itu baru berkiraan saja. Jadi setelah situ, 6 jam itu rentangnya aja. Bisa 5 sama 7 jam lah. Jadi kan kita periksa jenazah seorang laki-laki dari gigi-gigi yang saya pakai untuk berkiraan usia, usia setelah 18-25 tahun. Jadinya penyidik bilang ini kurang dari 17 tahun misalnya. Enggak, 18-20 tahun. Kita lihat benar, 18-18 lebih ya ya? 18 lebih sedikit. Kemudian kematian lebih dari 5 hari dari pemeriksaan saya, karena memang sudah pembusukan lanjut. Saya nggak berani bilang berapa hari-berapa hari, karena itu bisa menjebak kita sendiri. Soal Alibi itu kalau kita waktu kematian terlalu detil itu malah bisa menjebak. Kemudian. tapi tenggelamnya dalam badan tidak sadar orang awam kadang-kadang tidak tahu tapi ya pada saat itu napasnya apakah napasnya terngangah berarti kan kelihatan tapi kalau napasnya minimal kayak orang tersedrum ya itu kadang sering mati sore itu kita nggak tahu dikubur hidup lagi itu loh itu karena kondisi minimal kalau disini masih pernah napasnya kalau disini masih pernah napasnya selamat menikmati